Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman di channel ini hari ini hari Rabu tanggal 15 ya bulan 12 semestinya di biasa tiap video saya itu membuat video terdiri dari 2 hari antara hari Minggu dan di hari ini ya di hari Rabu tapi di hari Minggu saya tidak ada videonya karena kemarin perawatan saya percepat kawan karena saya panen ya jadi perawatan yang biasa saya lakukan di hari Minggu itu saya kerjakan di hari Sabtu ya tapi perawatannya sama di hari Rabu ini kita mau membahas ya beberapa hal yang barangkali perlu dibahas ya teman-teman karena mungkin di sekitar video 2 minggu yang lalu kalau tidak salah ada yang menanyakan tanaman saya ini hijau semua tidak ada yang terkena kuning ya terkena virus gemini nanti kita bahas disini semua ya kawan ya kalau saya amati ini karena pesticida yang saya pakai ya kawan kalau penggunaan mulsa ya itu memang itu juga salah satu pencegahan karena dia memantulkan sinar matahari ya kawan jadi kalau bagian bawah daun ini terkena sinar matahari maka kutu kebul itu yang biasanya membawa virus gemini itu tidak mau berada disitu ya ini saya amati selama ini tidak ada satu ekor pun yang namanya kutu kebul kawan ya biasanya dia berbentuk seperti tepung dan bisa terbang ukurannya kecil ya kayak pasir mungkin gambarnya saya tempel saja disini ya saya carikan gambar di google nanti dan disini tidak ada satu pun ya si hama itu nanti kita akan bandingkan antara tanaman yang terkena kutu kebul itu baik ya kawan hari ini saya mau panen juga ya karena buahnya sudah banyak lagi dan ini buahnya sudah dipesan orang kawan jadi kalau zaman sekarang itu untuk menjual komoditi terutama untuk sayur mayur itu tidak terlalu susah ya karena semuanya bisa dilakukan secara online biasanya yang pembelinya juga orang-orang yang di lingkungan kita ya satu contoh ini pesanan orang yang mau selamatan biasanya kalau tidak ada yang pesan ya pasti saya antar ke pengepul berhubungnya ada yang pesan jadi akan saya panen saja ini buahnya bagus-bagus kawan bersih-bersih gemuk-gemuk ya dan untuk perawatan dari awal itu lihat saja link ada di deskripsi barangkali ada teman-teman yang baru bergabung yang baru mengikuti channel ini semuanya sudah diungkapkan tahap demi tahap sampai menuju ke hari ini baik kita sebelum membahas tentang kutu kebul kita akan bandingkan tanaman yang terkena kutu kebul parah ya mungkin di tempat anda ada yang terjadi seperti itu oh iya kawan apakah kutu kebul itu hanya karena mulsa ini ternyata tidak yang di polybag pun tidak ada yang terkena virus kuning kawan semuanya bagus kalaupun warnanya kuning itu bukan karena dia terkena virus ya kalau kuning yang dimaksud itu dia belang-belang ini pun hanya di polybag ya tidak ada mulsa di bawahnya dan hasilnya sama seperti yang ada di samping sini oke kita lihat dulu yang terkena kutu kebul dan ini dia yang saya maksud terkena virus gemini bisa dilihat ya kawan ini dengan jelas daunnya seperti ini bentuknya apakah terkena virus gemini itu tidak lagi berbuah masih berbuah apabila terkenanya itu sudah besar seperti ini kalau masih kecil itu sebaiknya diganti karena dia biasanya gagal ya tidak mau berkembang kembang pun biasanya rontok dan batangnya tidak mau besar ini tidak terlalu parah yang parah yang disini kawan nah ini buahnya masih banyak ya selama kita masih berikan pupuk tapi warna daunnya seperti ini bisa dibandingkan lah sama cabai saya yang sebelumnya ini memang umurnya lebih tua tapi kalau anda ikuti video saya yang dulu ini terkenanya ketika usianya itu masih tidak terlalu tua ya kira-kira itu baru buah pertama atau kedua itu dia sudah terkena seperti ini memang untuk pesticidanya beda saya gunakan kawan dan ini yang lain kawan ini masih terkena virus tapi kondisinya masih berbuah dengan baik dan buahnya pun besar-besar bisa perhatikan jari saya ada yang masak pula dan untuk pengobatan sejauh ini belum ada kawan misal pun terkena dibiarkan seperti ini saja yang penting dirawat kalau agak parah daunnya semakin kecil ya kawan ya oke kita lanjut ya ke kebun yang tadi kita lanjutkan perawatan di hari ini baik kita sudah kembali lagi ke sini kawan nah di khusus di konten tentang tanaman cabai yang saya tanam secara konvensional ini disini saya coba ini kawan ya Pegasus ini kawan Pegasus sebelumnya saya pakai kurakron ini sama-sama dari SIGENTA ya cuma beda harga sama beda bahan aktif kawan sebelumnya itu kalau pakai kurakron di tempat saya masih mempan ya memang kalau anjuran yang saya dapatkan selama ini penggunaan pesticida itu idealnya di rolling ya kawan ya supaya hama itu tidak kebal kepada salah satu merek tertentu suatu contoh di tempat saya zaman dulu itu kurakron masih bisa sekarang lebih tepatnya itu di cabai saya sebelumnya itu kawan ya saya masih menggunakan kurakron kalau sekarang saya sudah pakai ini ya pakai Pegasus karena itu tadi kutuk kebul itu sudah tidak mempan lagi dengan kurakron sebentar saya carikan dimana sih yang ditulis tentang kutuk kebul itu disini secara spesifik menyebutkan itu jadi saya mencoba gitu ya ternyata berhasil tidak ada satupun tanaman yang terkena kutuk kebul itu kawan nah ini dia kalau anda lihat nah disitu ada bacaannya kutuk kebul nah ini dia penggunaannya hanya setengah cc sampai 1 cc per 1 liter air ini saya gunakan terkadang 1 minggu sekali terkadang 2 minggu sekali kalau ingin lebih tahu bisa lihat video-video saya sebelumnya ya kawan ya karena saya selalu memvideokan setiap penggunaan ini ya kawan ya oke kita lanjut lagi di perawatan hari ini ya namun sebelumnya saya mau panen dulu karena cabai saya sudah ada yang pesan lagi ya kawan dan ini ya buahnya gemuk-gemuk ya karena memang masih buah pertama masih besar kondisinya juga mengkilap oke saya mau selesaikan dulu ya kemudian kita lanjut lagi untuk pekerjaan lainnya ini dia hasilnya kawan setelah saya petik lumayan agak lama tadi petiknya karena satu persatu oke kita mulai timbang ya karena ini mau dibeli orang saya tidak antar ke pengepul hari ini karena ini pesanan ya kawan ya harga hari ini tadi janjinya itu akan dibeli sekitar 100 ribu ya per kilo ya memang harga di pasar seperti itu yang membedakan kalau di cabai saya ini kan masih segar ya baru di petik hari ini kalau di pasar kan mungkin sudah berhari-hari dan barangkali datangkan dari tempat lain yang lebih jauh jaraknya ya oke kita timbang ya untuk melihat hasilnya berapa ini dari 0 ya itu ya 1,4 ya 1 kilo 4 ohn lah ya kawan oke kurang lebih seperti itu atau mungkin ini tidak rata oh iya sekitar itu saja kawan kaya sepertinya seperti itu baik kita lanjut lagi ya ini berhubung rumput di hadapan saya ini lebat sekali dan kurang enak dipandang sebelahnya cabai disini rumput saya mau semprot dulu untuk penyemprotan fungisida kita lanjutkan besok saja di hari Kamis saya mau semprot dulu kawan untuk obat saya pakai ini ya kawan ini merknya saya lupa yang jelas botolnya seperti ini hari ini hari Kamis tanggal 16 ya kita lanjut kegiatan kemarin yang tertunda ini sudah saya semprot terlihat sedikit jauh lebih baik ya ini nanti akan kering dan mati sehingga di hadapan saya ini bisa terlihat lebih bersih kita lanjut lagi untuk penyemprotan di hari ini disini saya akan berencana menyemprotkan air sekitar 5 liter ya bahan-bahan yang kita pakai adalah hari ini yang jelas yang utama jadwalnya penyemprotan pupuk daun di minggu lalu kita pakai MKP sekarang gandasil gandasil merah ya tentunya dan juga fungisida kita pakai skor ya di minggu lalu kita pakai editan ya kalau tidak salah ya baik dan juga saya tambahkan ini ya kawan ya ini si Pegasus ya di minggu lalu sudah tapi sekarang saya berikan lagi ya sebenarnya ini agak jarang-jarang saya pakai biasanya dua minggu sekali tapi di video ini sekalian saya contohin cara pakenya ya kawan ya ya ini 5 liter untuk Pegasus ini sudah saya ambil sekitar 2cc ya 2cc sampai 2,5cc boleh itu terlihat saya isi dulu dan fungisida saya pakai skor hari ini jadwalnya minggu lalu saya pakai editan ini dosisnya sama kurang lebih 2cc juga 2cc sampai 2,5cc dan tak kalah penting adalah pupuk daunnya disini kita gunakan gandasil B ini cukup sekitar 2 sendok teh ya kawan ini sendok teh ya karena di video sebelumnya ada yang mengira ini sendok makan ini sendok teh kawan ukurannya kurang lebih sejempol saya di video memang terlihat besar ya kita ambil 2 sendok teh ini satu baik ya kawan saya tutup videonya kita ketemu lagi nanti di minggu depan dengan kondisi tanaman yang barangkali buahnya sudah banyak yang lebih masak ya karena perkiraan saya itu kurang lebih 1 atau 2 minggu akan terlihat merah semuanya disini kan masih terlihat mentah ya dan itu pun sudah saya seleksi sudah bisa menghasilkan panen walaupun tidak seberapa oke kita ketemu lagi minggu depan terima kasih banyak atas waktu anda menonton video ini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati